Banner di Global, seperti ini mereka bakal ngeras Jadi ya, harusnya itu besok yang bulan November ini tuh hanya Voyager dan juga untuk Melania Tapi, yang versi di Global itu ditambahkan satu banner lagi Itu si Pickles ini, ya anjing ya Kalau kalian lihat ini versi Korea, jadi kita cukup percaya disini ya Nah, tanggal 9 November itu ada Melania Terus, tanggal 21 November itu ada si Voyager Dan tanggal 23 itu ada Pickles disini ya Nah, itu dia Kalau kalian lihat disini, sebenarnya harusnya beda satu bulan ya Harusnya ya, kayak agak dimajuin dikit gitu Enggak banyak, tapi dimajuin dikit biar lebih cepat aja Terus, disini ada Drophies lagi ya Kalau kalian lihat disini, ini Drophies yang bintang 6 ya Terus, di bawah juga ada Lillia lagi Kayak tipe berbeda ya Disini Nah, terus ada Veritude disitu Jadi, kalau kalian lihat disini Ya, jadi kita akan 3 banner ya Dalam waktu yang benar-benar dekat banget gitu Nah, terus next kita punya Apalagi nih Dari Regulus ya Regulus terus ada si Cenggelin Ini Cenggelin nih, bagus banget ya Untuk kalian yang pengen mati the poison Terus ada si An-Anlie lagi Jadi ini Jadi ya Terus, next ada si Syaman disitu ya Ada Syaman disini Jadi An-Anlie itu bakal sekalian ya Nama ini, Syaman Terus ada si Eternity lagi Terus ini si Black Dwarf ya Black Dwarf sama Centurion Ini Centurion ya Nama yang paling baru itu adalah si Medicine Pocket Sama Miss New Bubble ya Disini Karakter mana nih Yang Wajib kalian gak cain Sebenernya gue gak bisa Kasih kalian saran juga Karena tergantung tim yang pengen kalian buat Tapi dari semua Yang ada disini Mungkin ada berapa yang bener-bener worth it Yang pertama Yang paling worth it Kita Ngikut urutan aja ya Paling atas ya Pertama adalah Voyager Voyager ini bagus Kenapa? Untuk kalian yang pengen main tipe counter Terus punya karakter yang tebal Plus kalian pengen main critical Kalian wajah ambil Voyager Karena dia bisa ngasih yang namanya Confusion Confusion itu bakal ngurangin minus 25% kritika resist Jadi untuk ketika kalian tuh bisa lebih keras lagi disitu Masalahnya adalah Voyager ini bener-bener rakus AP Atau rakus kill point ya Karena kok kalian disini dia harus bintang 3 Ini ya Atau setengah bintang 2 lah untuk Confusion ya Nah terus ini untuk memending sonata itu harus bintang 3 Ini Biar lebih mantap aja Tapi kalau bintang 2 juga boleh Tapi bintang 3 lebih oke disitu ya Nah itu dia Masalahnya gitu ya Dan terus untuk ultimate juga kalian harus pakai Confusion Biar dia bisa makin nambah disitu Itu untuk kalian yang pengen main tipe critical ya Terus next ada apa lagi disini Kita lihat Ada pikausnya Ini untuk kalian yang pengen Ngevok ke ether nih Tikren harus panggil pikaus Karena pikaus ini Support rasa DPS Ini bagus banget Ini spikal ini Ini untuk ultimate ya Jadi dia akan membuat Damage yang masuk ke musuh itu naik 30% Untuk semua ya Mau mental mau Reality sama aja Semua bakal Naik untuk itu Terus untuk skill yang pertama Ini nihil di sim Dia bakal menyerang pakai mental damage Dan ketika Musuh itu Eh enggak Dianya ya Dianya tuh Ada dalam Stage clarification Maka meningkat damage Dia best biasa aja ya Enggak harus digabungin juga Kalau bisa spam aja disini Nah terus untuk yang skill terakhir Jasmine of the ball Kalau kita lihat disini Kalian harus minimal bintang 2 Karena disini Akan bisa gak dispel disini Ini penting banget ya Bisa dispel Test up Status post Sama counter Dan kalau misalnya Karena lagi dalam Masa stage nya ini Clarification Kalian akan dapat 25% Penetration rate Jadi ini Mantap banget ya Bener-bener Mantap banget Anda bisa meningkatkan DMS Sebesar 30% Itu bener-bener Gede loh Jadi untuk kalian Yang pengen main Eternity Kalian boleh ambil Titles ini Lalu next Ada apa lagi Ada veritude Ini veritude Mantap banget ya Support Killer yang bener-bener Mantap Ini ya Veritude Bintang 6 Dan tipe stars Dan dia juga main Tipe Mental damage Ini untuk ultimate nya Dia bakal nyerang Satu karakter Satu musuh Dan ada kritika Red 30% Permanen Saat dia Bakal ultimate ya Nah plus Bakal Nihilangin Debuff Pada party Nah ketika Ketika kalian Nge-creep Jadi kalian Kita harus Meningkatin Kreatifnya Sedikit tinggi Biar bisa Dapatin ini Terus untuk skill pertama Kalian gak harus Gabungin Dia hanya Nyerang Satu musuh Dan deal damage Aja plus Ngasih confusion Nah ini bagus Bagus banget ya Bener-bener bagus Bagus banget ini Hampir Miripir Kayak Voyager Tapi lebih Gampang lah Untung nge-stack Disini Nah ini Untuk ultimate Ultimate Healnya dia Lulah dia Ini bakal Nge-heal Satu party Plus Healnya bisa Nge-creep Jadi heal kalian Bisa lebih gede Nah ini healnya gede Ya sini Jadi untuk kalian Pengen cari support Healer yang Bergantung pada Kritiker Red Ini bisa pakai ini Dan veritude pun Sampai saat ini Masih menjadi Salah satu healer Terbaik Disamping Medicine Pocket Lalu apalagi Kita lihat Ada si Changlin Ini untuk Kita-kita yang Pengen main Tipe poison Changlin tuh Wajib diambil Karena bakal kalian Combo-kong sama Sotiebi Mana dia Changlin ya Ini Changlin ini Main poison Kalian lihat Ultimate nya Dia bakal ngasih poison Untuk semua target Selama dua giliran Ini untuk skill Pertamanya dia White Carpet Epika musuh Dalam Atau Berada dalam Poison Setelah Kena poison Kalian akan Nge-deal Damage tambahan Tergantung Stack dari Si poison nya Itu Maksimal 40% Ini mantap Nih Gak usah digabungin Ya Pakai satu Ada cukup Yang Untuk gabung Kartunya Gak perlu Terus ada lagi Skill yang kedua Visit One Friends Ini juga sama Kalian gak perlu Digabungin Kalian bisa Spam aja Langsung Jadi untuk Skill kalian tuh Bisa lebih tinggi Kalau misalnya Musuh punya Statal Poison itu termasuk Negatif status Jadi Dia usah gak Seperti disingkiri Kalau kalian kombo kan Sama si Sotiby ya Lebih mantap lagi Sotiby bisa kasih Poison juga Jadi Poison di musuh 100% Up Jadi Demisasi Sangling Gak bakal kurang Terus untuk Kalian Mungkin Masih Belum punya Un-unly Atau Un-ly Atau Ultimate Itu ada yang namanya Empower incarnation Jadi kalau misalnya Giliran kalian Mulai Skill kalian tuh Akan random Dan meningkat Satu bintangnya Nah jadi Kalau misalnya Kalian gak mau Gabung-gabung Gak masalah Karena akan naik Sendiri Bintangnya Itu enak Masalahnya adalah Untuk skill Yang tahu Seron ini Kalian harus Bintang 3 Dia itu akan Membuat musuh Gak bisa Gerak Gak bisa Pake skill Gak bisa Nyerang Selama Satu giliran Nah ini Bisa kalian Simpan Untuk Kawis run Kalian Pas On-Boss Terutama Nah untuk Kalian Pengen Pake Ande Kali Spam Buff Dia Gak Gak Masalah Ya Karena Ya Lumayan Gak Terlalu Tinggi Juga Kalau Di Bintang 115 Bintang 3 30% Jadi Jadi Boleh Untuk Anli Terus Ada Si Siaman Ini Gimana Ya Hampir Semua Bagus Masalah Gitu Siaman Ini Juga Bagus Bambis Nah Ultimate Dia Bakal Nyerang Semua Musuh Dan Ningkatkan Ketika Red 20% Jadi Mantap Jadi Sebenarnya Dia Pure Damage Terus Ini Untuk Skill Ini Bakal Harus Bintang 2 Karena Akan Dapat Nature Blazing Ketika Yang Pake Ultimate Si Siaman Pake Ultimate Dia Akan Menggunakan Suma Stack Disini Dan Akan Mengembalikan Moksinya Jadi Kalian Bisa Lebih Sering Pake Ultimate Gara Skill 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 Buff Membuat Musuh Menerima Damage 30% Lebih Besar Dan Bakal Menurunkan Reality Dan Mental Defense Sebesar 15% Bisa 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 Support Diri Sendiri Ini Juga Salah DPS Yang Bagus Banget Untuk Ethernet Kita Skip Karena Ada Black Gwarf Sama Centurion Ini Mantap Jadi Untuk Kalian Yang Mungkin Pengen Cari DPS Lain Yang Bukan Centurion Kalian Bisa Pake Black Gwarf Sini Ini Juga OP Ini Bakal Menyerang Satu Musuh Dan Bakal Menghilangkan Planet Ya Planet Ini Jadi Setiap Setiap Planet Ada Efek Masing Ada Yang Menambah Penetration Ada Yang Lifesteal Disini Lidz Terus Ada Yang Nambah Skill Power Silahkan Kalian Menggunakan Jadi Agak Sedikit Ribet Sebenarnya Disini Kalian Harus Cari Tahu Dulu Kalian Pengen Pakai Yang Mana Disini Karena Skill Satu Dia Bakal Ngasih Saturn Disini Skill Kedua Dia Bakal Ngasih Mars Jadi Misalnya Kalian Pakai 3 Saturn Kalian Akan Dapatkan Efek 66% Planet Legend Maksimal Ya 18% Nah Kalau Misalnya Kalian Pakai Mars Sampai 3 Biji Kalian Bisa Lifesteal Sampai Sama 18% Juga Tapi Menurut Gue Lifesteal Gak terlalu penting Ya Mungkin Benes Resen Sama Yang Di Kombo Nih Full Moon Kalian Bakal Bawa Healer Pastinya Tapi Pasti Kalian Harus Injure Full Moon Ini Biarkan Dapat Skill Power Sini Ini Salah Satu DPS Selain Centurion Yang Salah Satu Or TV Untuk Kalian Mungkin Belum Dapat Centurion Boleh Ambil Centurion Cemen Gue Enggak Terus Saran Yaitu Centurion Karena Gue Yakin Mungkin Kalian Dapat Saat Ini Nah Terus Next Adalah Medicine Pocket Gue Juga Terus Saran Medicine Pocket Kenapa Kan Sepakai Healer Yang Lain Aja Kecuali Mungkin Kalian Mungkin Kurang Ya Gue Kurang Medicine Pocket Gue Ambil Sudah Ambil Tapi Kalau Misalnya Enggak Bintang Ambil Ambil Bisa Pakai Healer Lain Contoh Bintang Bigel Source Boca Yang Bawa Genting Air Atau Bisa Pakai Balloon Party Atau Mungkin Bisa Pake Apple Juga Sebenarnya Jadi Banyak Bintang 5 Yang Worth Pedic Juga Jadi Enggak Harus Pakai Medicine Pocket Yang Guli Sarangkan Untuk Cari Sub DPS Sama Support Bulu Buffer Atau Mungkin Buffer Yang Ketimbang Healer Healer Bisa Pake Mana Aja Jadi Untuk Gambar Ini Taruh Di Deskripti Kalau Misalkan Pengen Cek Sendiri Ini Ada Jadi Untuk Bandernya Kayak Gini Dan Untuk Kalian Mungkin Pengen Main Eternity Sarang Guam Ficles Jadi Bisa Gantikan Sonneto Tapi Kalau Misalnya Kalian Gak Mau Ambil Bebas Ya Dan Itu Bagus Kok